Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Bali mendeportasi 5 WNA. Mereka yang dideportasi melakukan berbagai macam pelanggaran. Kanwil Kemenkum HAM, Bali melakukan deportasi warga negara asing yang melebihi masa izin tinggal atau overstay setelah menyalahgunakan izin tinggal. 5 WNA ini, 4 diantaranya berasal dari Nigeria dan 1 asal Rusia. WNA asal Rusia bekerja sebagai pelatih tenis di Kuta Utara dengan visa kunjungan. Sementara 4 WNA asal Nigeria melebihi masa tinggal yang diberikan atau overstay. Yang 4 orang dari Nigeria ini selain overstay juga ada yang melakukan kejahatan ekonomi. Main crypto money. Igor Chubok dari Rusia itu izin tinggal kunjungan. Kasusnya itu adalah melakukan pekerjaan sebagai pelatih tenis menggunakan ITK. Ijin tinggal kunjungan. Harus ditindak secara tekas. Karena itu hari ini 5 WNA di deportasi. Yang sudah mengisarap untuk dilakukan tindakan deportasi. Gubernur Bali, Iwayan Koster akan menindak tegas warga negara asing yang melakukan pelanggaran di Bali. WN Koster pun telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penindakan tersebut. Gubernur Bali, Iwayan Koster memastikan akan segera memberikan tindakan tegas kepada warga negara asing yang telah melakukan berbagai jenis pelanggaran di Pulau Dewata. Tindakan terhadap turis nakal ini akan diberlakukan mulai Maret 2023 ini. WN Koster telah menggelar rapat bersama guna membahas masalah turis asing yang bertindak ugal-ugalan dan melanggar aturan hukum di Indonesia. Berkoordinasi dengan Bapak Kapolda dan Bapak Kamil Kumham untuk melakukan tindakan tegas terhadap para turis, wisatawan, warga negara asing yang tindakannya itu tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia dan budaya yang ada di Bali khususnya. Ini sekaligus merupakan warning kepada semua wisatawan, semua warga negara asing yang berkunjung ke Bali agar betul-betul berkunjung ke Bali ini dengan tertib, disiplin, menghormati budaya Bali, menghormati hukum yang berlaku di Indonesia ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan turis nakal tidak diperlukan karena hanya akan mengotori Bali. Jadi mengenai turis, tadi kami sudah bicara dengan Pak Gubernur, turis-turis yang nakal kita tidak perlukan di Bali. Jadi kalau Bali ini dikotori turis-turis yang nakal dan banyak sampah, itu akan merusak Bali. Oleh karena itu, turis-turis yang nakal dengan penelitian yang cermat oleh polisi maupun aparat terkait, itu kita bisa perkenaan non-geratakan dari segitu. Meski Indonesia negara yang ramah kepada wisatawan asing, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan turis asing harus ditindak tegas. Tim Liputan, Kompas TV Menteri Koordinator Binsar Panjaitan